Intro Pagi ku cerahku Matahari bersinar Ku gendong tas merahku Di pundak Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Guruku tersayang Guru tercinta Tanpamu apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hak Guruku Terima kasihku Nyatanya diriku Kadang buatmu marah Namun segala maaf Kau berikan Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Guruku tersayang Guru tercinta Tanpamu apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hak Guru terima kasihku Nyatanya dirimu Nyatanya diriku Kadang buatmu marah Namun segala maaf Kau berikan Guruku tersayang Ku mencinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hak Guruku Terima kasihku Guruku Guruku Terima kasihku Sampai jumpa 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 Run Seperti sudah menjadi tradisi, setiap sekolah menyelenggarakan perpisahan sekolah setiap tahunnya. Dari tingkat TK sampai tingkat SLTA dan perguruan tinggi menyelenggarakan perpisahan sekolah dengan berbagai cara yang tetap meninggalkan kesan mendalam bagi siswa, guru maupun orang tua. Oleh sebab itu, perpisahan selalu masuk dalam agenda rutin kegiatan di akhir tahun acara. Maka acara tersebut dianggap penting untuk diselenggarakan. Begitupun TK Al-Kamal yang menggelar perpisahan di tahun ini. TK Al-Kamal berlokasi di Jalan Sentot Alibasa, RT7, Kelurahan Payoslinca, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Perpisahan ini diikuti oleh 61 murid sesuai dengan jumlah murid yang ikut wisuda pada tahun ajaran 2021-2022 yang telah dilaksanakan pada 9 Juni 2022. Dalam kegiatan ini hadir perwakilan pengawas TK, SD Kecamatan Palmerah, Ketua RT7 Payoslinca, Ketua Yayasan TK Al-Kamal, Kepala Sekolah TK Al-Kamal, Majelis Guru TK Al-Kamal, dan para wali murid siswa TK Al-Kamal. Dalam sambutan, Kasmi Yati, Ketua Yayasan TK Al-Kamal mengucapkan terima kasih kepada wali murid yang telah hadir di acara perpisahan tersebut. Atas dukungan dan doa dari para wali murid sehingga acara perpisahan ini terlaksana dengan lancar dan sukses. Dirinya menjelaskan bahwa mendidik anak di TK Al-Kamal sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan menambahkan bahwa pendaftaran untuk anak didik baru sudah akan dibuka di TK Al-Kamal. Pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada mama-mama, papa-papa, atau ayah dan bumbu yang telah menyukulahkan anak-anak di TK Al-Kamal. Alhamdulillah anak-anak, mama-mama, papa-papa lihat sendiri, walaupun bagaimana sudah bisa anak kita membaca, walaupun tidak terpaksa. Kadang-kadang banyak, oh di Golden, di Golden bisa baca. Nah alhamdulillah di TK kita selama ini, walaupun tidak terpaksa tetapi berjalan sesuai perkembangan anak, akhirnya di ujung-ujung anak-anak sudah bisa baca. Tidak usah mama khawatir, oh anak saya, kadang mamanya kalau mau masuk sekolah, bu anak saya belum bisa baca, belum bisa nulis. Saya jawab, kalau sudah bisa baca, tidak usah sekolah lagi, langsung saja ke SD, langsung saja ke SMP dan SMA. Nah justru yang belum itulah yang dididik dan kami asuh di sini sesuai perkembangan anaknya masing-masing. Nah seterusnya, seterusnya kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada mama-mamanya yang telah terselenggarannya acara perpisahan ini, bertek kerjasama wali-murid semuanya, tanpa terkecuali yang telah mensukseskan acara ini. Dan selanjutnya, juga saya sampaikan, bagi mama-mama anak-anaknya yang sudah cukup umur, silahkan mendaftar ke SD, didengar tanggal berapa mulai pendaftarannya. Karena kadang-kadang saya tidak ada dengar, kadang-kadang ada yang disampaikan, kadang-kadang tidak. Setelah mamanya di SD nanti buka pendaftaran, mamanya ambil saja permulir, jangan banyak-banyak cerita, ambil saja, diam. Tidak usah, walaupun kita bertawan, tidak usah dikasih tahu. Nanti dikasih tahu, eh aku gak menaruh di sini, tidak usah. Yang penting, mama ambil permulirnya, tenang, santai, tidak usah banyak-banyak komentar. Yang kedua, bagi anak mama yang belum cukup umur, yang belum cukup umur, itu ada dari dinas, rekomendasinya harus pakai psikolog. Kalau dapat yang anak-anaknya belum cukup umur, mengulanglah lagi. Atau, ya Maya, atau katanya, oh saya mau pindahkan, silahkan. Tapi mulanglah lagi, jangan langsung masuk SD. Pertama, di SD itu nanti, yang saya dengar tapi gak tahu juga ya, itu kan di SD. Kalau anak-anaknya pakai psikolog, diterima, nanti katanya di kelas 6 nanti ditinggalkan 1 tahun, Karena belum cukup umur, katanya saya gak tahu juga, apa benar, apa betul, apa salah, saya gak tahu. Jadi kalau dapat, mama, ya, ini, pulanglah anaknya, supaya lebih matang, lebih mampan. Ya Maya, ya. Ya, kalau kita, kalau mau mamanya, anak-anak kita ini, tidak sama, Maya. Ada yang, ada kemampuan yang lebih tinggi, ada yang mengerti, ada yang belum, ada yang masih main-main, itu wajar. 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 Bukannya, oh anak-anak saya nakal, tidak ada anak-anak yang nakal. Tetapi, karena umurnya belum cukup, ya Maya. Dengar lagi, seterusnya, bagi mama-mama yang belum, misalnya, Nah, kalau banyak tabungannya, bisa dipotong-potong di tabungan kekurang-kekurangannya. Bagi yang masih kurang, di pohon di lunasi. Kalau siap SKTB-nya selasa apa Rabu, ya, kalau selasa siap hari Rabu, kita mulai membalikkan tabungan mama-mama. Ya, kalau siap hari selasa, karena hari selasa itu kita mesti dijari dulu, hari Rabu kita balikkan. Ya, tapi kalau belum siap, mungkin hari Kamis, ya. Jadi, selesai semua, kita kembalikan. Ya, nah, itulah yang dapat ibu sampaikan, anak-anak ibu yang pintar semuanya, mudah-mudahan doa ibu, anak ibu terjari di SD, mana yang ibu, yang mana mama-mamanya tuju. Mudah-mudahan diperlancarkan semua urusannya, ya, jadi kita bisa, anak ibu bisa masuk SD. Di SD, anak ibu kebiasaan di sekolah TK, tetap dibawakan, misalnya, baca salamualaikum, salam sama orang tua, salam sama ibu guru, tetap dilaksanakan, ya, nak, ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu tercapai apa yang kita cekatakan. Cuman itu yang dapat ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir網eridomi wabarakatuh. Het pakastum warahmatullahi wabarakatuh. Singlauständhi wa rahmatullahi wabarakatuh. Still hutin almatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 Aku lupa, aku menyayangimu Terima kasih telah menonton